Manchester City melakukan gugatan hukum sekaligus menuntut Premier League untuk menghapuskan Aturan Associated Party Transaction atau yang disingkat APT yang dalam bahasa Indonesia berarti Aturan Transaksi Pihak Terkait Video ini akan membahas secara mendetail terkait kasus tersebut mulai dari penjelasan apa itu aturan APT mengapa City menggugat aturan tersebut gimana reaksi klub-klub lain terus apa hubungannya kasus APT ini sama kasus tuduhan 115 pelanggaran finansiar Fairplay tapi sebelum mulai buat temen-temen yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Red Salis TV ini untuk dapatkan konten-konten regular seputar Liverpool FC dari fans untuk fans jadi Manchester City saat ini memang sedang melakukan gugatan hukum udah berjalan sekaligus menuntut ya Premier League menghapuskan Aturan Associated Party Transaction atau yang sebutnya APT aja ya proses sidangnya sendiri saat ini sudah berjalan sejak hari Senin kemarin ya tanggal 10 Juni 2024 ini gue buat video di hari Minggu 16 Juni jadi ya udah seminggu berjalan kasusnya dan diharapkan persidangannya akan berjalan selama 2 minggu artinya kalau udah seminggu berarti tinggal seminggu ke depan lagi aja nih apa itu aturan Associated Party Transaction atau APT Associated Party Transaction adalah peraturan yang mengharuskan setiap kesepakatan komersial dan sponsor antara klub dan perusahaan yang terkait dan dimiliki orang yang sama itu pihak Premier League harus mengevaluasi kesepakatan tersebut secara independen untuk memastikan bahwa nilainya sesuai dengan harga pasar contoh misalnya Manchester City mereka dapat deal dari misalnya sponsor mereka Etihad Airways dapat deal sponsor 100 juta nilainya 100 juta pound sterling nah kebetulan Etihad Airways ini sebagai contoh aja ya misalnya dimiliki sama Seh Mansur orang yang sama yang juga memiliki Manchester City nah kalau posisinya begini berkat aturan APT tadi itu pihak Premier League akan mengirim pihak independen atau third party gitu ya yang akan menginvestigasi atau mengevaluasi lah mengevaluasi nilai sponsornya apakah ini sesuai harga pasar atau enggak atau dibikin tinggi gitu ya 100 juta padahal di pasar kalau misalnya klub lain misalnya katakanlah Seville United gitu ya dapat sponsor dari Etihad Airways yang ownernya enggak ada hubungannya owner antara Etihad Airways dengan owner Seville United itu enggak ada hubungannya mungkin si Etihad akan ngasih nilai sponsor 50 juta doang tapi karena ini sama jadi dikasihnya 100 juta jadi kalau misalnya itu terjadi enggak sesuai harga pasar misalnya harga pasar yang 50 lu dapetnya 100 maka yang di-approve sama Premier League itu jadinya 50 juta doang kalau misalnya dia kekeh dengan 100 juta maka Manchester City dianggap melakukan pelanggaran finansial fair play untuk aturan APT ini sendiri sudah berlaku sejak tahun 2021 ya waktu itu pas lagi New Castle baru aja dibeli sama owner baru mereka itu yang dari Arab juga ya kan jadi waktu itu kan rame ya kan ada ketakutan Premier League nih jadi di obrak-abrik nih sama duit-duit minyak ini ya kan jadi ada ketakutan itu kacau akhirnya aturan tersebut mulai diberlakukan di tahun 2021 itu mengapa Manchester City menolak aturan APT ada tiga argumen utama kenapa Manchester City ini menolak aturan APT ini yang pertama Manchester City berpendapat bahwa aturan Associated Party Transaction ini atau aturan APT ini itu melanggar hukum persaingan di Inggris persaingan bisnis ya yang kedua City juga mengklaim kalau aturan APT ini tentunya membatasi potensi komersial mereka terutama potensi dari perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan atau terkait dengan si pemilik klub gitu dan yang ketiga yang terakhir aturan ini menurut mereka nggak adil karena merugikan klub-klub yang nggak punya sejarah dan basis supporternya tuh belum global gitu ya nggak kayak misalnya Manchester United atau Liverpool gitu contohnya ya dua tim ini Manchester United dan Liverpool kita sama-sama tahu klub besar fansnya juga banyak ya kan udah di seluruh dunia bahkan di bulan juga ada kalau misalnya disana ada makhluk hidup gitu kan ya sehingga perusahaan-perusahaan juga brand-brand ngantri gitu untuk menjadi sponsor dari kedua klub ini sedangkan kalau kita coba lihat Manchester City ya ini jangan lihat City yang sekarang tapi City yang dulu gitu ya sebelum mereka mendominasi Premier League ya mereka klub antah-berantah pengen naik juga susah karena perusahaan-perusahaan kagak ya ngapain mensponsori Manchester City buat apa gitu kan cuman lokal doang sedangkan kalau United sama Liverpool kan udah global gitu jadi ya untung gitu mereka kalau misalnya menjadi sponsornya Liverpool dan United ya cara yang paling mudah ya adalah menemukan owner yang ya seperti malaikat dari langit lah turun dari langit gitu ya yang mau jorjoran udah mau membesarkan klub ini gitu ya kan si Manchester City ini ya kan ya dengan memanfaatkan kekayaan si owner ya kan ya tentu saja ada proses kan yang harus dilewati gitu ya untuk mempersingkat proses tersebut ya akhirnya si owner-nya Manchester City ini tentu saja akan memanfaatkan kekayaan-kekayaan dia yang di luar sepak bola untuk nyuntik dana ke klub sepak bola ini ke Manchester City ini nah baru setelah itu ketika City perlahan-lahan jadi makin establish gitu kayak yang sekarang gitu ya baru dah mau jualan global juga gampang gitu karena sponsor udah lebih gampang masuk bagaimana reaksi klub-klub lain di liga terhadap gugatan hukum yang dilakukan Manchester City sejauh ini mayoritas klub-klub di Premier League itu bereaksi negatif terutama tim-tim papan tengah sampai papan bawah gitu ya itu karena ya kita sama-sama tahu aturan ini bisa membatasi kemampuan klub-klub yang kayak raya itu tadi bang ada klub-klub yang setuju gak sama Manchester City atau mendukung Manchester City ada ya mereka adalah Chelsea Newcastle Aston Villa dan juga Everton mereka ini setuju dengan penghapusan aturan APT apa hubungannya kasus aturan APT dengan kasus 115 pelanggaran financial fair play gugatan hukum yang dilakukan sama Manchester City ini terkait aturan APT ini memang terpisah ya dari kasus tuduhan 115 pelanggaran financial fair play cuma kalau memang misalnya City menang di kasus ini ya kemungkinan bisa mempengaruhi hasil dari persidangan kasus 115 pelanggaran financial fair play tadi buat teman-teman yang belum tahu FYI aja dikit ya kalau persidangan kasus 115 itu akan dilakukan di bulan November nanti ya jadi yang APT dulu persidangan APT ini yang dilakukan sama Manchester City jadi Manchester City melakukan serangan duluan gitu ya baru nanti di November mereka bertarung lagi gitu antara Manchester City dengan Premier League untuk tuduhan 115 pelanggaran financial fair play yang serangannya dari Premier League ke Manchester City jadi ini City sebelum diserang nyerang duluan mantap kenapa gue bisa bilang hasil dari persidangan kasus APT ini bisa mempengaruhi hasil dari persidangan kasus yang 115 ya karena mungkin sebagian tuduhan-tuduhan yang di kasus 115 ini itu pada dasarnya bisa jadi lemah karena kalah di kasus APT kalau misalnya kalah di kasus APT gampangnya mereka jadi bisa jadiin kemenangan kasus APT ini sebagai tameng untuk menghalau peluru-peluru yang akan dilancarkan di persidangan kasus 115 pertanyaannya bang kan waktu City melakukan 115 pelanggaran financial itu aturan APT kan belum berlaku nah iya kan aturan APT ini memang dibuat untuk mencegah klub-klub mengelabui aturan kan nah kalau misalnya City menang di persidangan yang APT ini dan aturan APT-nya gugur artinya secara tidak langsung Premier League harus mengakui bahwa apa yang dilakukan Manchester City itu selama ini benar bahwa mereka harus mengakali sistem yang tidak adil untuk tim-tim yang pengen naik ke atas gitu ya dengan cara tadi menggelembungkan nilai sponsor dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan si owner dan akhirnya pelurunya Manchester City jadi lebih kuat karena udah divalidasi sama kasus yang APT ini yang mereka menangkan ini sedangkan sebaliknya tuduhan Premier League jadi semakin lemah jadi kalau bisa disimpulkan apa yang City lakukan di kasus APT ini ya bisa dibilang menggoyang fundamentalnya lah ketika fundamental aturannya berhasil mereka goyang dengan cara memenangkan persidangan yang kasus APT ini maka di persidangan kasus yang 115 nanti posisi mereka jadi lebih kuat ini biar lebih gampang gue kasih contoh aja coba ya contohnya misalnya kasus polisi sama Robin Hood gitu ya di suatu hari Robin Hood diseret sama Pak Polisi ke persidangan polisi bilang Pak Hakim ini tolong dipenjarakan doi ngerampok lalu kemudian Hakim tanya saksi apakah ada yang melihat dia melakukan perampokan ada ya oke oke hasil dari persidangan ini kata Pak Hakim nanti hukumannya berapa tahun nanti kita akan lakukan di persidangan selanjutnya di bulan Agustus misalnya katakanlah gitu ya lalu kemudian mereka akhirnya dilepas dulu nih sambil nunggu jadwal yang persidangan bulan Agustus beberapa hari kemudian rame-rame di sebuah lapangan polisi sama Robin Hood itu cekcok gitu kan mereka akhirnya udah deh selesain lagi ini di persidangan dibawa lagi ke hadapan Hakim gitu kan ya kenapa lagi nih ya kan kata Pak Hakim kata Pak Polisi nih gak berantem sih cuman cekcok aja gitu kan sama saya si Robin Hood bilang katanya ngerampok itu boleh gitu saya bilang rampok itu apapun alasannya tidak boleh kata Pak Polisi gitu kata Hakim emang argumen kamu apa Pak Robin Hood gitu Pak Robin Hood lagi emang argumen kamu apa Pak Robin Hood ya kan ya saya merampok Pak Hakim itu untuk saya bagikan lagi kepada orang miskin saya merasa merampok itu jadi boleh karena negara tidak hadir untuk memberikan keadilan kepada orang-orang miskin ini jadi saya ngerampok terus saya bagikan ini saya belum merampok nih tadi saya cuman cekcok doang saya adu adu gagasan atau adu adu apa namanya adu ideologi lah gitu kan lalu kemudian Hakim berpikir oke dipikirin 5 menit kemudian ketok palu lah ya kan somehow entah gimana Hakim bilang kalau Robin Hood memenangkan kasus ini karena ya Hakim setuju negara tidak hadir dan dia melihat masih banyak orang miskin yang tidak diberikan keadilan oleh negara Robin Hood akhirnya menang jadi ada 2 persidangan kan jadinya kemudian datanglah bulan Agustus persidangan yang sebelumnya tuh ya kan yang pertama dari kasus yang pertama yang si Robin Hood ketangkep tangan merampok kira-kira nih temen-temen ya gue mau tanya kalian aja di persidangan tersebut apakah argumen Robin Hood jadi makin kuat gitu ya posisi Robin Hood jadi makin kuat apa enggak tentu saja kalau lihat apa yang terjadi tentu saja jadi lebih kuat karena apa yang sudah dilakukan sama Robin Hood telah divalidasi sama persidangan yang kedua ya kan persidangan yang yang adu argumen tadi tuh ya kan adu ideologi tadi jadi di persidangan ini Robin Hood jadi makin kuat si Robin Hood ini jadi punya chance lebih besar untuk bebas dari tuduhan merampok tadi gitu kan ya karena fundamental aturannya telah digoyang gitu di di sidang yang kedua gitu sama kayak Siti kalau misalnya Siti menang di persidangan kasus APT ini ya di kasus pelanggaran finansial 115 pelanggaran finansial fair play itu ya dia jadi posisinya dimakin kuat bahkan bisa lolos gitu dari hukuman mungkin sebagian ya sebagian ya mungkin ya sebagian dari 115 tadi gitu nah bagian terakhir dari video ini adalah pendapat pribadi jadi ini gue akan memberikan pendapat pribadi gue terkait kasus ini pertama-tama ya untuk Manchester City bisa-bisanya lu merasa dibully sama tim-tim papan tengah sampai papan bawah atau mungkin Manchester City United dan Liverpool yang gak setuju dengan apa yang telah lu lakukan gitu ya di sebuah kompetisi yang dengan segala aturannya lu bisa mendominasi selama satu dekade terakhir ini gitu lu bisa mendominasi aja kan berarti lu hebat gitu ya terus lu merasa dibully dengan aturan-aturan gimana lu bisa mendominasi kalau lu selama ini dibully gitu kalau mau yang boleh ngerasa dibully mano Seville United Bournemouth kalau mereka ngomong dibully ya gue percaya lah ini Manchester City gitu kan yang bully lu tuh siapa gitu pertanyaan gue yang kedua sebenarnya argumen Manchester City yang bilang wah aturan ini cuman nguntungin tim-tim yang udah kaya dengan sejarah yang udah punya basis fans yang global gitu ya seperti Liverpool dan Manchester United even Arsenal gitu ya itu sebenarnya menarik argumennya sebenarnya menarik argumennya cuma itu tadi tiga tim yang gue sebut tadi Liverpool United Arsenal even Arsenal gitu ya itu mereka memang punya owner yang lebih kaya dari tim-tim yang papan tengah ke bawah tadi kan mereka punya owner yang lebih kaya sebenarnya mirip juga sama Manchester City di eranya gitu ya kan tapi prestasi dan sejarah mereka Liverpool dan United dalam hal ini itu mereka ukir dengan berdarah-darah naik turun mereka mati-matian untuk ngikutin aturan gue gak bilang 100% fair juga sih mereka ya United dan Liverpool di eranya mereka tapi mereka punya nilai-nilai khas mereka sendiri contohnya yang pertama mungkin Manchester United mereka kita sama-sama tahu pernah mendominasi Liga selama 1-2 dekade lah ya bisa dikatakan dari tahun 90-an sampai 2010-an gitu tapi kalau ada satu hal yang bisa kita ingat dari era dominasinya Manchester United itu adalah ya satu sosok muncul Sarah Alex Ferguson bukan 115 pelanggaran finansial Liverpool lagi era dominasinya sebelum United gue aja belum lahir itu ya saat itu sepak bola belum seglobal sekarang bahkan kita juga yang ngefans sama Liverpool sekarang itu bukan semata-mata karena kita menyaksikan menjadi saksi sejarah kehebatan Liverpool ya kan di era-era dominasinya mereka dulu gimana mau jadi saksi sejarah orang Liga Inggris aja baru masuk Indonesia kan tahun 90 ya kan kita ketika Liga Inggris masuk Indonesia Liverpoolnya udah mulai turun fans Liverpool di Indonesia jadi fans Liverpool ya karena cari klub alternatif dari Manchester United yang saat itu sedang mendominasi orang-orang yang suka jadi underdog biar tongkrongan jadi makin seru aja gitu oh lu jagoannya Manchester United mendominasi ya kan ya udah deh gue Liverpoolnya deh bukan karena gue menyaksikan era-era kehebatan Liverpool enggak dan kemudian malah jadi jatuh cinta beneran gitu kan seterusnya sama tim ini ya jadi bisa disimpulkan Liverpool sama United itu menjadi klub global itu enggak enggak beli enggak beli mereka mereka enggak beli fans enggak enggak seperti Manchester City yang dilakukan selama 10 tahun terakhir ini mereka ya jelas membeli membeli fans gitu dengan cara jor-joran duit apa segala macem kayak gitu oke itu tadi penjelasan lengkap dari gugatan yang dilancarkan oleh Manchester City terhadap Premier League semoga cukup jelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian terhadap kasus ini ya kita berharap yang terbaik lah dari hasil yang keluar dari persidangan ini supaya nanti Manchester City bisa dihukum seberat-beratnya di kasus 115 pelanggaran finansial karena kalau misalnya ini menang seperti yang tadi gue bilang ya ini mungkin bisa jadi merubah jadi titik balik lah ya jadi titik balik sepak bola Inggris atau bahkan Eropa gitu nantinya pasar transfer akan sangat bar-bar sekali kalau misalnya aturan tidak diperketat dan segala macemnya lah ya ya jadi segitu dulu untuk video kali ini dan jangan lupa sebelum cabut di like dulu videonya dan buat temen-temen yang belum subscribe silahkan di subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten regular seputar Liverpool FC dari fans untuk fans terakhir nama gue Frenel Louis Bianto undur diri dulu sehat selalu temen-temen sampai bertemu lagi di video selanjutnya bye bye guys thank you